Yang pemirsa hasil rapat panitia kerja DPR RI kembali membuka jalan Kaisang Pangarep melenggang ikut di kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Keputusan tersebut menuai reaksi dan polemik. Untuk membahas lebih lanjut soal hal ini, kita sudah bergabung dengan pakar hukum Tata Negara Denny Indrayana dan kita juga masih menunggu sambungan dengan Wakil Ketua Umum Relawan Joko Imania San Salvatore. Saya sampai terlebih dahulu, selamat malam Bang Denny. Selamat malam Nadia, apa kabar? Baik, selamat malam Bang Denny. Kemarin Bang Denny, MK sudah ke Tokpalu memutuskan perihal ambang batas suara pencalonan di Pilkada dan syarat minimal usia kepala daerah. Tapi hari ini ada pembahasan di DPR. Tanggapan Anda bagaimana Bang Denny? Ini dari sisi hukum Tata Negara sebenarnya sangat memalukan dan memilukan ya. Kalau tidak dipahami oleh Presiden Jokowi, tadi pernyataannya itu menurut saya keliru besar ya. Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga yang diberi keunangan untuk memuji konstitusionalitas undang-undang. Dan dalam putusan 60, itu jelas ambang batasnya sudah diplah. Dan dalam putusan 70, syarat umur sudah ditegaskan pemakamannya sejak penetapan calon, bukan sejak perhatikan. Yang merupakan keputusan final and binding. Terus DPR itu menganulir dan mempolitiking putusan mahkamah konstitusi. Tidak patuh pada putusan mahkamah konstitusi. Dan DPR seakan-akan, ulangi Presiden Jokowi, seakan-akan menggunakan bahasa yang manipulatif bahwa ini adalah bentuk penghormatan kepada lembaga-lembaga negara. Keliru, putusan mahkamah konstitusi harus dihormati dan dilaksanakan. Yang dilakukan oleh DPR, patai-partai, dan itu adalah koalisi pemerintah Presiden Jokowi, justru adalah membatalkan, melecehkan putusan mahkamah konstitusi. Ini melanggar undang-undang dasar. Dengan terang-benar terang melanggar undang-undang dasar. Karena itu harusnya sih, Presiden paham dalam beberapa kesempatan beliau ini memang seolah-olah begitu tidak mengerti, tapi sebenarnya memanipulasi pemaknaan-pemaknaan konstitusi kita dengan sangat terang-benerang. Ini yang harus kita lawat bersama-sama. Oke, Bang Denny, yang jadi pertanyaan ini kan klausul mana yang akan kita gunakan? Di satu sisi, putusan MK kemarin bersifat final dan mengikat. Sudah harus berlaku sejak ketok palu. Tapi di sisi lain juga DPR memang memiliki kewenangan untuk menghasilkan produk hukum seperti ini. Mana klausul yang akan kita gunakan untuk pilkada tahun ini? Begini, kalau orang putaran negara paham. Mahkamah konstitusi itu punya kewenangan panelan banding menguji undang-undang. Putusannya mengikat. DPR tidak bisa mengubah putusan mahkamah konstitusi. Kalau kemudian putusan DPR diubah oleh mahkamah konstitusi, kemudian diubah lagi oleh DPR, ya tidak ada yang final dan mengikat. Dan kemudian nanti dibawa ke MK, di uji dibatalkan lagi. Nanti dibawa ke DPR, dibatalkan lagi. Itu artinya kan jadi kelihatan kita bernegara ini seolah-olah main-main. Jadi tidak boleh putusan mahkamah konstitusi, itu kemudian seolah-olah bisa dibatalkan oleh DPR. Karena DPR punya keundangan legislasi, tidak bisa. Baik. Nampaknya sambungan dengan Bang Deni Indrayana mengalami kendala. Oke, Bang Deni sudah tersambung kembali. Silahkan Bang Deni. Maaf, ada telepon masuk, jadi mungkin terganggu. Jadi DPR itu harusnya menghormati putusan mahkamah konstitusi, bukan membatalkannya. Pembatalan oleh DPR tidak bisa dibenarkan, karena itu melanggar konstitusi yang memberikan keundangan, final and binding MK, untuk menguji undang-undang. Demikian pemahamannya. Begitu juga, ada yang mengatakan ini putusan MK, ada putusan MA. Berarti silahkan dipilih. Tidak benar. MA itu menguji peraturan pemerintah yang aturannya di bawah undang-undang. Sedangkan MK menguji undang-undangnya. Kalau undang-undangnya sudah diuji dan dimaknai perantapan calon, peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan. Peraturan di bawahnya yang diuji MA harus menjalan dengan aturan di atasnya, itu lex superiore, derag legi inferiori. Aturan yang lebih tinggi mengenyampingkan aturan yang lebih rendah. Pun ada aturan yang mengatakan, karena putusan MK ini lebih baru dan putusan MA itu lebih lama, maka ada asas hukum lex posteriori, derag legi priori. Aturan yang lebih baru mengenyampingkan aturan yang lebih lama. Jadi dengan demikian, mengatakan kami boleh memilih putusan MA ketimbang putusan MK, itu menyesatkan. Itu manipulatif. Bang Deni, sebelum dilanjutkan, kita sama-sama simak kembali. Bang Deni dan juga pemirsa pernyataan dari Yandri Susanto, anggota Balek DPR Fraksipan, berikut ini. Bisa. Itu partai yang nonsit boleh mencalonkan. Yang punya kursi itu tetap dia mengacu ke 20 persen. Jadi tidak bisa di mix, kacau nanti. Kalau ini sebagian pakai kursi, sebagian pakai suara itu tidak bisa. Nanti kekapunnya gimana? Ya kan? Jadi ini pasangan calon misalkan. Satu pakai satu kursi, sisanya ditambah dengan suara saya itu enggak. Susah nanti. Ya kan? Mengesahkan pasangan calon susah. Ini sudah benar sekali. Dia mengatur sedemikian rupa supaya tidak debatable. Jadi pasangan calon ini benar-benar clear siapa yang mengusung. Presentasi sudah dicantumkan. Jadi enggak ada yang kita lawan dari putusan mahkamah konstitusi, enggak ada. Bang Deni, kalau mendengar tadi dari pernyataan dari anggota DPR, Balek DPR tadi, ini tidak boleh di mix, dicampur begitu. Sebagian pakai kursi, sebagian pakai suara. Logis menurut Anda? Putusan mahkamah konstitusinya tidak menjambut. Putusan mahkamah konstitusinya mendasarkan pada suara sah. Dan dengan demikian, sudah jelas, setara dengan syarat-syarat pemilihan calon dari persoarangan. Kepala-syarat dari calon persoarangan. Itu yang disampaikan oleh MKA dalam pertimbangan hukumnya. Dengan sekarang itu kemudian diubah lagi, itu artinya lagi-lagi DPR tidak patuh pada putusan mahkamah konstitusi. Jadi kalau dikatakan tadi tidak ada yang diubah kita menghormati putusan MK, lagi-lagi itu penyesatan. Itu jelas-jelas sebagaimana Presiden tadi mengatakan kita hormati, saya tadi membaca kita hormati putusan MK harus dilaksanakan. Faktanya partai-partai koalisinya di DPR justru membatas putusan MK. Jadi kita sedang melihat tontonan penipuan-penipuan publik yang sangat telanjang dan bagi kami yang dihukum Tata Negara menjadi merusak. Karena kalau konstitusi, kalau mahkamah konstitusi saja putusannya tidak dihormati, terus konstitusi tidak dihormati. Aturan apalagi yang bisa menjadi pegangan bagi kita dalam pernegara. DPR dan Presiden mempertontonkan contoh yang sangat buruk di hadapan rakyatnya. Oke, baik. Bang Denny, kita sama-sama nantikan produk hukum apa yang akan digunakan untuk Pilkada Senetak 2024 ini dan kita sama-sama kawal bersama proses yang masih berjalan hingga saat ini. Terima kasih Bang Denny Indrayana telah bergabung di iNewsroom. Sehat selalu, selamat malam. Terima kasih telah menonton!